Kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita. Kita hanya bisa melihat dengan kasat mata apa yang ada di hadapan kita. Atau sejauh mata kita bisa menjangkau. Tetapi Allah bisa melihat yang tersembunyi. Itulah sebabnya dalam kitab pertama Samuel, bab 16 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu berkaitan dengan melakukan kewajiban agama. Terutama dalam hal bersedekah. Berdoa dan berpuasa perlu dilakukan dengan hati. Hati yang tulus. Motivasi yang murni. Tanpa pamrih. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengawali perayaan Ekaristi ini. Dengan lebih dahulu mengakui akan segala kesalahan dan dosa kita. Agar dengan kerahiman Allah yang kita terima. Kita beroleh hati yang murni dan bersih. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya dan juga yang sakit fisiknya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Agar oleh karena kerahimanmu, hati umatmu menjadi bersih. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapak sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapak yang Maha Murah, Engkau telah menaruh belas kasih kepada kami. Maka ajarilah kami untuk selalu mengasih sesama dan mendermakan apa yang kami miliki dengan tulus ikhlas. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja Pada waktu itu, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Dan ketika mereka ada di kota Jericho, berkatalah Elia kepada Elisa, Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawab Elisa, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau. Lalu berjalanlah keduanya. Lima puluh orang dari rombongan Nabi di Jericho ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh. Ketika Elia dan Elisa di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai diseberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, Semoga aku mewarisi kedua bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, Apa yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, Akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu berteriaklah Elisa, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merengut pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi dua. Sesudah itu, ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Di pukulnya jubah Elia yang telah terjatuh itu ke atas air sambil berseru. Dimanakah Tuhan Allah Elia? Maka terbagilah air itu kesebelah sini dan kesebelah sana. Lalu Elisa menyebrang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, Hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan dihadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, Hai kalian semua yang berharap. Kasihilah Tuhan, Hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak digenjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, Hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Al-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay- Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Matius. Dalam khutbah di bukit, Yesus berkata, Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, Maka, Bapakmu yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, Supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka, Bapakmu yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan, hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kita hanya bisa melihat dengan kasat mata apa yang ada di hadapan kita, atau sejauh mata kita bisa menjangkau. Tetapi Allah bisa melihat yang tersembunyi. Itulah sebabnya dalam kitab pertama Samuel, bab 16 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu, berkaitan dengan melakukan kewajiban agama, terutama dalam hal bersedekah. Berdoa dan berpuasa perlu dilakukan dengan hati. Hati yang tulus, motivasi yang murni, tanpa pamrih. Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan, hingga engkau dahata. Antifon Komuni. Orang takwa memberikan derma dengan tulus hati. Kebaikannya tetap selamanya, kekuatannya tiada bandingnya. Masmur 112 ayat 9. Marilah berdoa. Allah Bapak yang maha baik. Kami bersyukur atas kebaikanmu yang telah kami terima dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga dengan kekuatan baru ini, hidup keagamaan kami teristimewa dalam hal memberi sedekah. Berdoa dan berpuasa, senantiasa kami lakukan dengan segenap hati kami, tanpa pamrih. Dengan demikian apa yang kami lakukan, sungguh berkenan kepadamu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga yang maha kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, serta segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan sepanjang hari ini. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai.